Intro Oke sahabat Jadi kali ini kita mau review New Seagra 1000cc TPM manual di NIC 2022 ini Untuk headlamp nya Ini dia sudah memiliki lampu LED Namun dia belum memiliki fog lamp ataupun lampu kabut Nah di bagian depan ini dia sudah koko Lebih lebar dan tampilan lebih sporty Untuk spionnya ini masih manual Untuk handle nya dia sudah sewarna body Nah ini untuk pelak nya itu masih pelak standar Tapi sudah ditulpi dengan wheel dock Pelak nya ring 14 dengan ukuran ban 175x65 Nah di New Seagra M ini sudah memiliki kaca film Dengan merek CPF1 Tapi di Seagra M ini belum memiliki side visor ataupun talang air Lanjut kita ke bagian belakang Nah di bagian belakang ini Untuk antena nya ini masih menggunakan roof antena Nah di bagian kaca belakang ini sudah memiliki wafer Walaupun di tipe M Nah ini logo Astraday Hatsu Dan ini logo Sikra Dan tipe-tipenya ini tipe M 50Ti Nah ini sensor parking Dan untuk kenal pot nya ini Belum dipasang muffler cutter atau penutupnya Nah kapasitas mesinnya itu 1000 cc Masih menggunakan 3 silinder Tenaga maksimumnya itu 67 per 6000 rpm Torsi maksimumnya itu 9,1 per 4400 rpm Kapasitas tanky nya Hole nya itu 36 liter ini Kapasitas yang sudah memiliki peredam biar lebih sinyal Lanjut ke interiornya Ini kuncinya Sikra yang itu sudah memiliki remote Dan sudah menggunakan fitur immobilizer Jadi fitur immobilizer itu di kuncinya Lebih emang dari bahaya pencurian Ini di dalam kabinnya Sikra M ini Nyaman untuk driver dan penonton Di sini posisinya kita sangat luas Di bawah bagian ini luas banget Karena tidak ada konsol box Transmisinya itu ada di dashboard kita Nah kita lanjut untuk memperjelas ini Tombol power windows dan di sini ada tuas untuk membuka cup mesin Di sini juga kita ada saku untuk menyimpan barang-barang Di sini juga ada saku di dekat kilometer Dan ini setir dari New Sikra M Di Sikra M itu belum memiliki safety SRS Airbag Dan ini kilometernya itu masih menggunakan analog Nah di sini audionya itu masih singgah di bisa CD Radio Aux dan USB Nah di sini ada transmisinya Dan di sampingnya ada tombol cool dan blower untuk AC Nah di bawahnya ini sudah memiliki saku dan tempat untuk charger Nah di atas dashboard ini sudah ada blower untuk AC Nah di sini ada saku untuk tempat barang-barang Dan ini gunanya untuk senderan tangan di si driver Ini adalah posisi armrest di New Sikra M Nah di sini ada tuas untuk membuka tanki BNC Lanjut ke bagian atas di sini ada lampunya Dan ini fungsinya untuk penghalang silau atau backlight Nah di sini posisi kabin depan New Sikra M Di sini benar-benar luas, nyaman, cocok untuk keluarga Lanjut ke bagian baris kedua Nah sekarang kita ini berada di baris kedua dari New Sikra M Benar-benar luas, nyaman, cocok untuk kendaraan keluarga Nah di sini pun di bagian belakang sudah menggunakan air siklator untuk AC nya Sudah ada lampu otomatis dan manualnya Nah ini posisinya ada di pintu baris kedua Fungsinya itu untuk mengunci manual Nah di sini di baris kedua itu di bagian kakinya itu sangat luas Jadi kita bakal nyaman di sini juga Sudah ada fitur untuk chargering Pindah ke baris ketiga itu Baris ketiga itu sudah ada sakunya Kanan dan kiri Jadi sakunya itu untuk tempat barang-barang dan air menarang Nah lanjut ke bagian belakang Kita buka Nah ini bagian belakangnya ini sangat luas dan bakal nyaman kita berada di posisi baris kedua dan baris ketiga Untuk bagasinya pun di sini kita sangat luas untuk menyimpan barang-barang Tas, sepatu, cover dan segala macam Ini bakal nyaman kita berkendara dengan New Sigra ini Terima kasih yang sudah menonton review New Sigra 1000cc TPM manual di NIC 2022 ini Dan di tipe M ini tidak ada varian metik Hanya ada varian manual Terima kasih semuanya Salam daya Hatsu PRN Pandegland